Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ryo Ryo Haspot kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia ada berita apa sih di edisi kali ini diantaranya kita akan bedah masalah Komdis PSSI ada apa ya dengan Komdis PSSI selain itu juga kita akan bahas berita-berita dari klub-klub Liga 1 seputar transfer terbaru tentunya yang tengah ramai padahal Liga juga belum kelar ya dan juga kita akan bicarakan soal timnas Indonesia dan juga sedikit kita sentuh akan Liga 2 juga nah untuk lebih jelasnya lagi kita akan bedah satu persatu di channel ini tapi seperti biasa sebelum kita bahas semuanya saya tetap menghubungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kalian semua caranya gampang cukup klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like, share, dan juga komen dan inilah Rio-Rio Hatsport selengkapnya banyak yang bertanya apakah Komdis PSSI ini tebang pilih di dalam memberikan sanksi pasalnya banyak keputusan kontroversi dan kejadian yang seharusnya dapat hukuman tapi luput dari hukuman Komdis kami pribadi tak bisa berasumsi ya soal ini tapi kalian mungkin sudah tahu jawabannya contoh saja 135 nyawa hilang cuma didenda 250 juta sementara satu nyawa hilang di Bandung dan dendanya 300 juta adil kah? nah selain itu yang baru-baru ini pun ada beberapa keputusan Komdis PSSI yang dipertanyakan seperti aksi pemain Bali United yang lakukan provokasi dan ucapkan kata-kata kasar pada bench pemain Persikabo yakni berwaduri belum diusut lalu juga aksi kapten Persikabo mana hati Lestusen yang mengintimidasi perangkat pertandingan di laga lawan PSM kemudian ada kartu merah langsung M. Firly dari Barito saat lawan Persikidiri di Pekan ke-28 dan juga yang lain-lain juga jadi seolah-olah masyarakat itu melihat hukuman-hukuman yang dikeluarkan Komdis ini tuh disengaja dan cuma cari cuan alias duit doang dari pihak-pihak tertentu saja giliran di protes ngomongnya ah itu kerjaan orang-orang luar yang coba mempengaruhi ya itulah orang luar yang mencoba orang luar yang mencoba mempengaruhi ya itulah sepak bola kita dari atasnya aja udah kayak gini gimana mau sampai ke bawahnya satgas ya tinggal satgas mafia mah tetap mafia lagi-lagi ya urusannya soal uang uang dan uang jadi wajar kalau ada istilah ente kasih kita fulus klub ente akan berjalan mulus kalau ente gak kasih duit siap-siap aja klub ente sulit dari Persib Bandung laga lawan Dewa United kemungkinan akan jadi laga terakhir dua pemain Persib musim ini andai mereka masih berada disitu ya mereka adalah Kakang Rudianto dan Roby Darwish dua pemain ini resmi dipanggil ke TC Timnas untuk Piala Dunia hingga Mei mendatang sementara Liga akan kelar bulan April Kakang Rudianto musim ini sudah tampil sebanyak 7 kali dan Roby Darwish sudah tampil sebanyak 11 kali tapi itu masih mending sebagai pemain muda ya pasalnya ada pemain yang justru sangat minim tampil di Persib seperti Erianto, Ridwan Ansori, Ferdi Ansah hingga David Rumah Kik nah dipanggilnya 5 pemain Persib ini ke Timnas sebenarnya tuh dilema bagi Persib di satu sisi Persib butuh para pemain ini tapi di sisi lain negara pun membutuhkan maka dari itulah Louis Mila ini bingung bahkan sempat tersiara kabar akan mundur usai kontraknya berakhir salah satu faktornya ya inilah Louis Mila ingin membentuk Timnas Mini di Persib tapi dengan resiko Persib akan ompong kalau para pemain Timnas ini dipanggil bela negara sekarang saja jika Edo jadi ke Persib otomatis Edo pun akan sering absen lantaran Edo akan sering dipanggil ke Timnas maka Louis Mila pun mengalihkan rencananya untuk membangun sisa-sisa kejayaannya di tahun 2017 bersama Timnas di Persib dengan coba membidik para ex-pemain Timnas 2017 seperti Hansamu, Bagas Adi, Ricky Fajrin Septian David Maulana, Evan Dimas, Andi Setio dan lain-lain tapi ini tentu tak akan mudah pasalnya kita tahu sejumlah pemain tadi selain performanya sudah turun para pemain tadi pun pasti dipagari oleh klub-klub pemiliknya nah sebagai bocoran selain Edo Febriansah yang kabarnya sudah deal dengan Persib masih ada dua pemain Timnas aktif yang tengah nego dengan Persib saat ini tapi kami belum bisa sebutkan siapa identitasnya ya tapi kami kasih bocoran dan ciri-cirinya aja yang satu adalah back tengah Tim Oranye dan yang satu adalah striker Tim Merah hmm siapa ya? kita tunggu aja ya dari Persebaya negosiasi antara Z Valente dengan pihak Persebaya masih berjalan alot pihak Persebaya sudah menawari Z dengan kontrak baru tapi belum ditanda tangani oleh Z kabarnya ada tawaran yang lebih menggiurkan dari dua tim yang di Persib Bandung dan Persija Jakarta bahkan kabarnya untuk mengantisipasi jika Z akan hengkang Persebaya pun berniat menarik kembali Bruno Morera awalnya Bruno menolak tapi dirayu oleh sang agen untuk mau kembali ke Persebaya nah kami sendiri belum bisa bilang ya apakah Bruno sudah resmi kembali ke Persebaya atau belum tapi menurut info yang kami dapat masih negosiasi selain Bruno Morera Persebaya pun masih alot nih nego dengan calon pemain ASEAN mulai dari Teraton, Tristando sampai yang terbaru adalah pemain naturalisasi Singapura keturunan Korea Song Uwiyong di sisi lain untuk lokal sendiri kabarnya yang kami dapat ada tiga pemain yang sudah deal ke Persebaya yang dikasih botan dari Bayangkar FC yang kabarnya batal ke Dewa United dan Reva Adi Utama yang kabarnya akan kembali ke Persebaya dan juga ada Ahmad Nurif Fasha dari Bekasi City FC Jika bicara soal Z Valente pemain asal Portugal berusia 28 tahun ini pasti diminati tim manapun ya di Indo skill apik, kontrol bola lengket, dan visi permainan yang mumpuni jadi ciri khas Z yang membuat tim-tim Indo kepincut pada Z tapi apakah Perseb dan Persija memang sangat butuh Z? jawabannya, iya Perseb butuh gelandang kreatif yang sudah sejak musim ini hilang di lini tengah Perseb sepeninggal Basim Rashid Perseb memang punya banyak gelandang tengah tapi mungkin kemampuannya tak setara dengan Z dan bisa saja Z diduetkan dengan klok musim depan dengan mendepak salah satu gelandang lokal Kambuaya mungkin begitu pun dengan Persija jelas sangat butuh sejauh ini Persija sudah punya Hano Behren tapi tak punya tandem yang sepadan baik Syahrian maupun Hanif terkadang underperform nah kita akan lihat ya siapa yang akan mendapatkan Z apakah Persija lagi seperti Rizky Rido atau kali ini Persib atau justru Z tetap bertahan di Persebaya dari PSIS Semarang terlepas dari kekalahan 0-1 atas Persija Jakarta tapi ada satu pemain yang jadi sorotan iya adalah Bayu Muhammad Fikri pemain asal Banyuwangi berusia 22 tahun milik Persib ini jadi salah satu pahlawan PSIS dari kekalahan yang lebih besar dengan mengagalkan peluang gol Kermencik di menit ke-22 di PSIS Bayu sudah tampil sebanyak 11 kali dengan catatan 10 kali intersave 12 kali teklah sukses dan diposisikan multi posisi yaitu sebagai back kiri back kanan dan back tengah nah dengan kenyataan ini apakah Persib akan menarik kembali Bayu atau justru PSIS yang akan mempermanenkan Bayu musim depan gimana nih buat kalian berpotoh layakkah Bayu kembali ke Persib dan bagaimana nih dengan pansar biru layakkah Bayu dipermanenkan Bali United kabarnya sepakat datangkan back tengah milik Persisolo Jaimerson Savier Jaimmy dikawakan akan gantikan posisi Wellington Carvalho yang dianggap gagal menggantikan posisi Paceko tanda-tanda Jaimmy akan ke Bali United memang udah terlihat nih saat Persisolo ajukan tawaran Fahruddin Arianto ke MU dan jika Jaimmy ke Bali Fix Teko memang ingin membangun Persija Mini di Bali pasalnya selain Jaimmy Marco Simik pun kabarnya Fix akan kembali untuk isi satu slot pemain asing mantan gelandang Persib Bandung Mohamed Basim Rashid Fix akan kembali ke Indonesia eh tapi bukan main di Liga Wakanda kita tercinta ini ya Rashid akan kembali ke Indo bersama tim Nas Palestina dalam rangka FIFA Match Day tanggal 14 Juni nanti selain Rashid ada nama Mahmud Ed juga loh lalu apakah mungkin ada tim yang mau rekrut Rashid di Indo di bursa transfer ini sekalian FIFA Match Day Rashid sendiri saat ini main di Liga Palestina bersama klub Jabar Al-Mukabe tapi sebagai catatan di Liga Palestina itu beda ya bursa transfernya bisa nama bebas kapanpun pemain mau keluar dari klub itu terserah mereka asal tujuannya main di luar negeri nah jadi mungkin saja Rashid jika ada yang minat di Indo akan bisa bermain di Indo lalu bagaimana dengan Mahmud Ed kalau yang ini pun mungkin juga sih soalnya kontrak Ed di klub Thailand Bangkok United akan habis di bulan Mei ini lumayan gacor juga loh musim ini udah tampil 21 kali dan cetak 8 gol ayo hayo tuh tim-tim Liga Wakanda siapa yang mau pemain gratis buat tim Liga 2 juga boleh kan kabarnya musim depan Liga 2 boleh pakai 2 pemain asing loh oke kita bicarakan sedikit soal Liga 2 ya musim depan rencananya Liga 2 ini formatnya tetap sama yaitu 3 wilayah tapi belum ditentukan berapa jumlah pesertanya katanya sih akan tetap pakai 28 atau 18 kalau 18 berarti ada 10 tim yang akan terdepak kemudian soal regulasi khususnya pemain dalam sarasehan kemarin tim-tim Liga 2 ini meminta agar sedikit disamaratakan dengan Liga 1 khususnya untuk slot pemain akhirnya para klub Liga 2 ini meminta yang pertama adalah operator Liga yang baru ya bukan LIB yang kedua slot pemain asing itu 2 yang ketiga slot naturalisasi 2 yang keempat 10 orang pemain muda under 20 under 20 tapi ingat ini belum diketuk palu alias belum disahkan nah maka dari itu kami bilang musim depan Liga tercinta Indonesia ini akan seperti roller coaster soal pemain asing ada yang kemungkinan dari Liga 1 turun kasta main di Liga 2 dan juga ada muka-muka baru seru ya makanya ada yang bilang nih Liga Indonesia itu yang seru bukannya liganya atau kompetisinya tapi perpindahan pemainnya kalau liganya ma amburadul udah kayak tarkam bener gak sih oke itu saja pembahasan kita di video kali ini ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan peranak-peraniknya hanya di Rio Rio Aspot terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan asaran selalu kalian nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Aspot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh